Dan satu seruan kepada Allah SWT itu dengan cara yang sangat-sangat halus Yang sampai menikam, menusuk kalbu Sehingga kan Hazret Abu Bakar dia tidak perlu dalil Tak perlu mau heboh-heboh Tidak perlu mau gaduh-gaduh, betul atau tidak dia mengatakan itu Cukup dengan ya atau tidak dan dia beriman Jadi Rasulullah SAW Beginilah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tabiq beliau dengan cara yang sangat indah sekali Masih ada masa Tuhan? Dia tak bawa jam, jadi saya minum sikit Habiskan ya Sidang jalsah yang dimuliakan Saya terbaca dalam satu majalah psikologi Di dalam istilah psikologi ada satu sindrom Namanya parent alienation syndrome Parent alienation syndrome kita keluar sikit ya Jadi parent alienation syndrome ini Bermaksud Hubungan anak-anak Bukan anak-anak itu dia asing kepada ibu bapaknya Dia balik ke rumah Ibu bapaknya itu macam tiada saja Dia buat sesuatu Ibu bapaknya itu macam tiada saja Itu dinamakan parent alienation syndrome Malangnya Islam juga menjadi alienation syndrome pada dunia ini Pada hari ini Kerana apa yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini Itu sangat asing kepada Ajaran Islam yang sebenar Kerana kita melihat Kita menyusur sejarah Rasulullah SAW Apa yang dilakukan umat Islam pada hari ini Sangat jauh sekali daripada Yang dikatakan sebagai Islam yang hakiki Kerana itulah Di dalam Tanggungjawab Dalam kehidupan kita sebagai orang hamadi Itu terletak satu beban yang sangat berat Iaitu membawa nama Islam itu Kemana-mana kita bawa Kita duduk Kita jalan Kita senyum Kita ketawa Kita masuk ke dalam tandas itu juga Ada ciri-ciri Islamnya Yang itu akan orang lihat Bahawa inilah Islam yang Sebenar itu Dan itulah Tablik yang Sebenar Ajaran Rasulullah SAW Yang membawa Islam Menerusi kasus sayang dan akhlak Yang tinggi Menjadi satu perkara Yang Out of death Ketinggalan zaman Apa ini Kita Kita senyum-senyum kepada orang Padahal senyum itu satu ibadah Kita senyum-senyum kepada orang Wah dia ini Tak betul Gila dia Ini terjadi pada zaman ini Inilah yang dilakukan oleh Orang-orang Islam yang mengatakan Kami Islam Inilah yang mereka Katakan Penghinaan yang Sekecil zarah pun Pasti akan Mereka melenting dan marah Padahal Dalam kehidupan Rasulullah SAW Yang sepatutnya Kita jadikan ikutan Dan kalau kita ikut Kita mendapat Kecintaan Allah SWT Beliau tidak pernah Mengajarkan ajaran Yang pada hari ini Berlaku kepada Dunia Tidak ada Jenis siksaan Yang belum pernah Ditimpakan oleh Abu Jahal And the gang Kepada orang-orang Islam Tidak ada Siksaan yang Sebegitu berat Yang pernah dialami Oleh orang-orang Atau umat-umat Sebelum Islam Wanita-wanita Muslim Disiksa dengan Cara mengikat Kaki mereka Masing-masing Kepada dua unta Yang dihalau Kerap berlawanan Sehingga Tubuh bercerai-berai Padahal kesalahan Hanyalah Mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tetapi Di atas Semua kezaliman Yang berlaku Ada ketersimpan Sekulumit pun Dendam ke atas Kezaliman yang seperti itu Kita lihat Bagaimana pada Peristiwa Fatah Mekah Kita melihat Kembali saat Ketika Rasulullah Memasuki Kota Mekah Dengan kemenangan Dan kejayaan Tapi jauh Daripada Mempamerkan Kemenangan Atau Meninggi diri Berbangga Kepala beliau itu Sangat tunduk Sekali Sehingga Dicerita diriwayatkan Bahwa Sehingga Kepala itu Hampir-hampir Menyentuh Pelanak Untaknya itu Kerana menundukkan Kepalanya Begitu beliau Merendahkan hati Dan kesopanan Kerana itulah Saya Sangat tertarik Apa yang dikatakan Oleh Karen Armstrong Itu tadi Sesuatu yang mustahil Dilakukan oleh Orang normal Kerana Disebalik kejahatan itu Dendam Pasti akan berat Pasti akan besar Untuk membalasnya Kepada manusia Biasa di luar Tetapi Ajaran Rasulullah Begitu kekejaman Bukannya dibalas Dengan kekejaman Tetapi dengan Kerendahan hati Yang Sangat-sangat cantik Sekali Yang Sangat sukar Diterima oleh Orang-orang Yang Di luar Pada Islam Hazret Masih Menulis Perkara ini Bahwa Rasulullah Setelah mendapat Kemenangan Mengumumkan Tidak akan ada Yang menyalahkan Kalian pada hari ini Disebabkan Adanya pengampunan Yang sedemikian Dianggap Mustahil Dilakukan Dalam pandangan Para musuh Islam Yang mana tadinya Mereka patut Diukum mati Atas segala Kejahatan mereka Maka beribu-ribu Orang Masuk ke dalam Islam Dalam jangka Waktu yang Sangat singkat Tuan-tuan dan Puan-puan Sekali lagi Saya katakan Apakah Sunnah yang Begini cantik Tidak berulang lagi Apakah Sunnah yang Begini cantik Tidak berulang lagi Pada zaman ini Ketika Orang-orang Ahmadi Rumahnya Dibakar Mati Dikeroyok Ramai-ramai Dihalau Dan dihalang Untuk mengatakan Dirinya Islam Dan darahnya itu Halal untuk Dibunuh Apakah Kesalahannya Orang Ahmadi ini Kesalahannya Di mata dunia ini Adalah Mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah Dan Rasul kami adalah Rasulullah S.A.W Dalam satu komen Mengenai peristiwa Fatah Mekah Salah seorang Pendeta Kristian Pada masa ini juga Nama beliau Reverend Bosworth Smith Dalam bukunya Muhammad and Muhammadism Saya terjemahkan Dalam masa Melayu juga Beliau menulis Sekarang sepatutnya Waktu peristiwa Mekah itu Sekarang sepatutnya Adalah masa Untuk memuaskan Cita-citanya Untuk memuaskan Keinginannya Dan untuk membalas Dendam Bacalah sejarah Bagaimana Masuknya Muhammad ke dalam Mekah Di samping Masuknya Lucius Cornelius Sula ke dalam Rom Bandingkan Semua keadaan Pencabulan Yang melebih Dan apa yang digunakan Oleh mereka yang Berjaya mendapat Kuasa Dan kita Pasti akan Dalam keadaan Yang lebih baik Untuk menghargai Kerendahan Dan kesederhanaan Yang dimiliki oleh Nabi dari Arab itu Daripada seorang Yatim piatu Yang tidak berdaya Menjadi pemerintah Negara besar Merupakan satu Peralihan yang Sangat besar Walaupun demikian Nabi itu S.A.W Memegang akhlak Yang terpandang Di dalam Semua keadaan Ini saya Sampaikan Bukan saya yang Tulis Tapi ini dari Seorang pendeta Kristian Yang bernama Bosworth Smith Dalam buku beliau Muhammad and Muhammadism Tuan-tuan Yang dirahmati Allah Meskipun Pernyataan Allah Bahawa Taat kepada Allah S.W Itu adalah Sama seperti Taat kepada Allah sendiri Namun Baginda suci Rasulullah S.W Menekankan Bahawa Ini tidak berarti Beliau itu Melebihi Daripada Manusia biasa Hazraf Masih Mata S.W Bersabda Tidak ada Manusia Sesempurna Beliau Tidak pula Akan ada Sehingga Hari Kiamat Walaupun Demikian Beliau Menganggap Dari Beliau Sebagai Wujud Mati Belaka Dan Bersabda Aku Tidak Melainkan Manusia Seperti Kalian Tuan Pengelusi Majlis Dan Sidang Jalsah Yang Saya Muliakan Saya Akan Menjadi Orang Yang Lalai Di Dalam Tanggung Saya Pada Hari Ini Jika Di Dalam Pidato Saya Yang Seterhana Ini Saya Tidak Memberikan Perhatian Kepada Kepada Tanggungjawab Kita Semua Sebagai Orang Orang Ahmati Berkenaan Dengan Perkara Ini Berkenaan Dalam Menyampaikan Kasih Sayang Berkenaan Di Dalam Dari Ilallah Kita Hidup Dalam Dunia Yang Semakin Hancur Dimana Perperangan Konflik Rasuah Menjadi Perkara Biasa Hak Manusia Yang Paling Asas Itu Dicabul Dirampas Daripada Orang Orang Sepatutnya Dan Para Pemimpin Dunia Itu Masjul Pening Buntu Menghadapi Jalan Yang Mati Kerana Tidak Ada Penyelesaian Terhadap Masalah Masalah Terhadap Dunia Ini Pada Hari Ini Sebagai Murid-murid Daripada Masjid Yang Telah Diutus Untuk Memperbaharui Hubungan Di antara Manusia Dan Tuhan Yang Diutus Untuk Menghapuskan Perang Agama Dan Untuk Meletakkan Asas Keamanan Maka Sudah Menjadi Satu Kewajipan Bagi Kita Semua Orang Orang Ahmadi Untuk Mempersembahkan Kepada Dunia Yang Semakin Hancur Ini Tentang Kecantikan Ajaran Islam Dan Kedamaian Serta Kasih Sayang Yang Dizahirkan Menerusi Kehidupan Rasulullah S.A.M. Kita Murid-murid Daripada Masjid S.A.M. Harus Menyebarkan Keamanan Kedamaian Serta Keselamatan Kepada Dunia Mengikuti Usuah Hasanah Daripada Rasulullah S.A.M. Dan Dengan Usuah Hasanah Dari Rasulullah Juga Kita Harus Bertebaran Di Muka Bumi Ini Untuk Menyampaikan Ajaran Suci Rasulullah S.A.M. Dan Kita Harus Sentiasa Menyematkan Dalam Hati Bahawa Dengan Kasih Sayang Yang Telah Dicontohkan Oleh Baginda Nabi S.A.M. Kita Menyebarkan Islam Yang Cantik Ini Bukan Dengan Kekerasan Bukan Dengan Paksaan Dan Jauh Sekali Kita Berbangga Dengan Mengukakan Dalil Yang Teguh Dan Berhasil Membungkamkan Mulut Lawan Dan Kita Berbangga Dengannya Jauh Sekali Rasulullah S.A.M. bersabda Bahawa Permisalahan Umatku Ini Adalah Sebagaimana Air Hujan Iaitu Tidak Dapat Diketahui Apakah Bagian Permulaannya Itu Lebih Diberkati Atau Bagian Yang Perakhir Pada Zaman Ini Pasti Akan Ada Satu Golongan Di Dalam Islam Yang Menepati Ciri-ciri Yang Disabdakan Oleh Rasulullah S.A.M. Satu Golongan Yang Bertablik Yang Menyampaikan Ajaran Pasti Yang Akan Dijumpai Adalah Jemaat Yang Tunggal Ini Yang Mempunyai Motoh Namun Inilah Jemaat Yang Telah Mengalami Pekaran Yang Sama Seperti Di Zaman Rasulullah S.A.M. Nabi Muhammad S.A.M. Dan Para Awalin Di Zaman Islam Dilempar Dengan Batu Tanah Najis Dan Menyampaikan Seruan Allah S.A.M. Pengikut Pengikut Beliau Diseksa Dan Dibunuh Hanya Semata Mengatakan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Tetap Saja Mereka Itu Bertahan Dan Bersabar Dan Tidak Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Tapi Dan Di Saat Mempunyai Peluang Untuk Membalas Semua Kejahatan Itu Malah Memberikan Pengumpunan Begitulah Juga Yang Berlaku Pada Zaman Ini Sepanjang Masa Jemaat Ini Diberikan Bermacam Kesusahan Sepertimana Yang Tadi Saya Ucapkan Bahwa Anggota Jemaat Itu Dihalau Dikeroyok Dipukul Beramai Ramai Had Darahnya Itu Halal Masjid Dibakar Rumah Dibakar Digari Hanya Semata Mata Mengatakan La Ilaha Ilallah Ini Sunnah Yang Berlaku Pada Zaman Ini Tapi Masih Lagi Masih Lagi Dengan Senyuman Yang Dikatakan Orang Sebagai Orang Gila Itu Kita Masih Dengan Senyuman Dan Tetap Saja Kita Mengatakan La Fual Heter Konan Saya Tutup Pidato Saya Hari Ini Dengan Sabda Dari Imam Kita Yang Tercinta Hazrat Mirza Masyul Ahmad Ayat Dahulah bin Nasir Lazis Beliau Besabda Sudah Merupakan Kewajipan Bagi Setiap Ahmadi Bahawa Dia Harus Menyampaikan Mesej Yang Suci Ini Kepada Seluruh Dunia Bahawa Ajaran Sebenar Islam Adalah Ajaran Yang Telah Diberikan Oleh Hazrat Masyul Sallam Dan Kalian Harus Membawa Mesej Kasih Sayang Keamanan Dan Persadaraan Dan Mengumumkan Kepada Dunia Bahawa Islam Tidak Tersebar Keseluruh Dunia Melalui Pedang Tetapi Melalui Kunggulan Ajarannya Ini Adalah Masa Yang Sepatutnya Untuk Meyakinkan Dunia Bahawa Islam Tersebar Pada Zaman Rasul Sallam Adalah Kerana Doa Baginda Nabi Dan Pada Zaman Ini InsyaAllah Ini Hanya Akan Dapat Terjadi Dengan Mempersembahkan Ajaran Sebenar Islam Yang Telah Dijelaskan Dengan Terperinci Oleh Hazrat Masyul Pencinta Dan Hadim Rasul Allah 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 S.W.T. Mengenungurahkan Kita Taufik Dan Hidayah Untuk Menyampaikan Pelajaran Pelajaran Suci Daripada Rasul S.W.T. Dengan Satu Sentuhan Yang Telah Diwariskan Oleh Baginda Nabi Sentuhan Kasih Sayang Itu Tadi Mudah-mudahan Kita Sempurna Allah S.W.T. Berikan Taufik Terima 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 Bersama Saya Pada Hari Ini Sekian Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh